Buah jatuh tak jauh dari batang. Metafora ini menggambarkan bahwa sifat dan karakter orang tua tak akan berbeda jauh dengan anak-anaknya. Titi Dwi Jayati contohnya. Tiga anak perempuannya, si kembar Salma Cestizal Mukhtar, Salwa Cestizal Mukhtar, dan Stephanie Putri Dorothy bertumbuh cantik dan memesona. Wajah Salma dan Salwa juga mewarisi karisma bucekdeb ayah mereka. Garis muka Stephanie Putri mengikuti Andrew Dorothy. Meski berbeda bapak, ketiganya hidup rukun. Kedekatan mereka disatukan cinta dan kasih sayang Titi Dwi Jayati. Kini, Salma, Salwa, dan Stephanie telah menjelma menjadi gadis dewasa. Pun sudah mulai memiliki kehidupan di luar rumah. Meski demikian, kedekatan dan kemesraan tak berubah. Ketiganya nyaris mengetahui dan memahami apa yang menjadi kesukaan sang mama. Benarkah demikian? Selebritas siang menguji melalui beberapa pertanyaan dirangkum dalam segmen Seberapa Dekat Anak-anak Titi Dwi Jay dengan dirinya. Sayuran Sayur Alpukat Meski berbeda generasi, sebagai anak tentu saja mereka tahu laku apa saja yang sering didengar atau dinyanyikan Titi Dwi Jay di kalas senggang. Benarkah Stephanie, Salma, dan Salwa tahu apa lagu kesukaan mamah mereka? Tunggu, aku lagi mikir. Kalau kenyanyin, gak apa-apa? Apa sih yang... Aku lupa yang buat ulang tahun... Kita pernah bikin cover gitu buat ulang tahunnya. Ingat gak? Star. Aku lupa. Gimana sih? Oh, yang... Lagu yang lagi jaman. Lagu yang... Wah, lagunya ini. Apa tuh? That Movie. The Showman. The Greatest Showman. Never Enough. Selanjutnya, kami menguji tiga putri sang diva dengan menanyakan ukuran sepatunya. Tiga puluh... Lapan. Iya, aku ingat soalnya aku empat dua. Tiga lapan. Tiga lapan. Dan seberapa tahu Stephanie, si kembar Salma, Salwa, dengan make up kesukaan mamah mereka. Apapun yang terang, bright, you know, mamah. Lipstick. Lipstick, emang benar. Apa? Lipstick. Oh, iya. Emang benar, kan? I was giving you help, now I'm holding my hands in the air while you're driving.